Sederlun setiap tahun terjadi peningkatan sebesar 10 hingga 14 persen jumlah pasien yang melakukan cuci darah di Rumah Sakit Umum Zenil Abidin atau RSUZA Banda Aceh. Pasien yang melakukan cuci darah ini didominasi oleh penyakit infeksi ginjal, diabetes, dan hipertensi. Pada tahun 2016 jumlah pasien yang cuci darah di RSUZA sebanyak 680 pasien dan tiap tahunnya terus bertambah. Pujar ahli ginjal RSUZA yang juga Ketua Panitia Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pemefri Prof. Dr. Dr. Maimun Syukri SPPD KGH Finasim. Kalau ada komplikasi ke ginjal, tetap insulin masih tidak dipakai. Malah itu salah satu syarat kuat untuk memakai insulin pada orang diabetes yang komplikasi ke ginjal. Tapi sering-sering yang sudah rusak ginjalnya, gulanya turun karena ginjal tidak bisa buang insulin keluar. Sehingga insulin dalam tubuhnya tinggi. Gulanya masuk ke dalam otot-otot, kalau kita cek gulanya rendah. Tapi ada sebagian yang tetap tinggi. Jadi indikasi paling kuat untuk orang ginjal akibat diabetes. Jadi kalau memang dia diabetes, terus saja suatu insulin itu tidak berpengaruh dengan persen peredari atau tidak? Yang sering orang-orang bilang, kenapa ginjal saya sakit pada gula saya turun. Itu dibalik, sebenarnya terbalik itu. Sebenarnya gulanya menjadi mendekati darah, karena gula ginjal sudah sakit. Nah, sejangan tidak lagi buang insulin keluar dari kencing, sehingga insulin dalam darah tinggi. Karena tinggi di dalam darah, akibatnya gula darah turun. Nah, intinya orang diabetes itu adalah orang yang kurang insulin. Dan dia memang butuh insulin dari lalu. Untuk menjaga, apa dia agak peran? Ya, pola air yang sehat, pemakan dengan berlebihan kalori dihitung. Karbohidratnya dihitung. Yang mengandung banyak karbohidrat dikurangi. Yang sudah gemuk, kurangi berat badan. Yang hipertensi juga begitu, kurangi berat badan. Kurangi lemak, kurangi garam, olahraga. Ya, itu yang lifestyle. Kemudian juga, anak-anak juga sedang meningkat. Karena mungkin dulu orang tidak kalis, sekarang lebih tahu di bapak dokter, ini harus ada. Kita ada beberapa orang, anak-anak ya. Meningkat karena apa? Infeksi. Infeksi ginjal. Karena pengaruh makanan di luar? Enggak, infeksi kan hukuman, bukan makanan. Tengah hukuman misalnya, gaya hidup dia atau apa yang menyebabkan infeksi ginjal? Kita, kan masih banyak orang miskin. Ya, jenisnya tidak bagus. Dan kurang problem di orang-orang, negara berkembangkan infeksi lebih tinggi. Bisa macam-macam infeksi. Bisa dipaku, bisa diginjal. Jadi anak-anak juga semua meningkat dengan cuci darah? Kita, masyarakat masyarakat masyarakat, kalau penyakitnya infeksi lebih banyak daripada yang bukan infeksi. Masyarakat yang maju, penyakit yang bukan infeksi lebih tinggi daripada penyakit. Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambion TV. Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambion TV